Terima kasih banyak lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Ini ada pantauan selanjutnya terkait dengan kasus pencurian kabel PDIM kemarin nih. Nah, Pak Polisi sampai sekarang masih mencari petunjuk dan barang bukti nih. Mudah-mudahan pelakunya secepatnya ditemukan nih. Yang mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Pasca kejadian aksi pencurian kabel meteran air POS Intek PDAM Tirta Mayang di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Tano Teluk, polisi masih mengumpulkan barang bukti dan petunjuk terkait kasus ini. Diakui Kapolres Tajambi, Kompos Pol Eko Wahyudi, bahwa pencurian kabel meteran di POS Intek tersebut sudah terjadi berulang kali. Namun yang terjadi pada 24 November 2022 lalu, yang terparah karena menyebabkan aliran air bersih untuk Kecamatan Tano Teluk dan pelayangan menjadi terhenti. Diakui Kompos Eko, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PDAM dan Pemkot Jambi terkait penyelidikan kasus pencurian tersebut. Hingga saat ini proses perbaikan masih berlangsung. Sebagai gantinya, PDAM dan stakeholders, pemerintah dan kepolisian juga telah bertindak menyalurkan air bersih kepada masyarakat di dua kecamatan kawasan Jambi seberang kota. Pemerintah dan kabel dan kipa PDAM untuk kepolisian dalam hal ini POS Intek Tano Teluk di backup sama Poresta, itu juga berupaya untuk melakukan pendidikan. Dan kita sudah intensifkan kemarin juga dari Pak Kapoda memberikan bantuan berupa penyeluruhan air bersih kepada masyarakat di Tano Teluk dan di pelayangan. Dan pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, Pak Walku, saya juga dengan mengusur perko pindah juga atensi terhadap permasalahan ini. Saya mohon doanya rekan-rekan, mudah-mudahan pencuran yang terjadi terhadap fasilitas PDAM yang untuk masyarakat ini bisa segera kita lakukan. Lagi diburu ya? Sekarang lagi kita lakukan upaya penyelidikan. Bukan diburu, kalau buru kesannya penyelidikan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aksi pencurian kabel kompa meteran induk milik PDAM terjadi di pos instalasi tekanan dan instalasi pengelolaan air PDAM Tirta Mayang di pasir panjang pada Kamis 24 November 2022 lalu. Akibat pencurian ini, aliran air di kawasan tersebut terhenti. Setidaknya ada sekira 190 meter panjang kabel meteran dan 3 pompa yang berhasil dicuri pelaku. Atas kejadian ini, PDAM Tirta Mayang mengalami kerugian sebesar 38 juta rupiah. Di Bangsan Jaya, Cek TV melaporkan.